QR code seperti yang anda lihat ini adalah sebuah barcode dua dimensi yang terlihat seperti tekat kisilang QR code ini sebenarnya sudah ada semenjak sekitar 15 tahun yang lalu tapi baru-baru ini QR code semakin populer karena semakin banyaknya smartphone yang bisa dijadikan scanner untuk QR code ini anda sendiri juga bisa membuat QR code ini dengan mudah beginilah caranya pertama anda buka browser kemudian arahkan ke keremarkan.net dan pilih link QR code and 2D code generator di bagian select a code action pilih aksi yang ingin dijalankan di saat si pengguna men-scan QR code ini contohnya kami akan memilih opsi send SMS jadi nanti setelah QR code ini di scan akan langsung muncul opsi mengirim SMS selanjutnya di code type beli QR code di phone number isi dengan nomor telepon menjadi tujuan anda di bagian SMS message tulis pesan SMS itu kemudian di bagian error correction level pilih high di bagian block size in pixel pilih 30 di bagian foreground dan background kalau bisa gunakan warna hitam dan putih bila sudah, klik generate code maka QR code itu sudah bisa anda gunakan selanjutnya adalah anda tinggal menyimpan gambar ini dan QR code ini pun siap ditaruh di berbagai tempat misalnya di kartu nama, di kaos, jadi sticker, dan lain sebagainya selamat menikmati